Ini sputniknya signal. Rasyos. Pasukan Rusia terus menghadirkan senjata canggihnya di medan pertempuran untuk melawan Ukraina. Terbaru senjata elektronik anti-drone Harpoon III muncul di medan perang. Senjata tersebut rupanya sudah diunji coba di lapangan oleh pasukan Rusia. Pada 18 Mei 2022, foto yang menunjukkan radar dan senjata Harpoon III muncul di media sosial. Lokasinya disebut berada di Ukraina Utara menurut sebuah laporan. Dikutip dari Tribunews.com, Harpoon III dikembangkan oleh Automation Technology and Programming Design Petersburg. Senjata itu dihadirkan untuk melawan ancaman drone ringan dan ultralight dengan sarana anti-drone. Diketahui sistem tersebut pertama kali dihadirkan pada MAGS Airshow 2021. Sistem ini juga dilengkapi senjata radio elektronik yang dapat menekan saluran komunikasi dan navigasi drone komersial. Sistem Harpoon III beroperasi pada frekuensi dari 433 hingga 5.800 MHz dan memiliki 3 mode jamming. Jangkauan sistem ini dapat mencapai maksimum 2 hingga 3,5 km. Sebelumnya, pasukan Kiev telah menggunakan pesawat tak berawak komersial ringan dan ultra ringan untuk memantau hingga menyerang pasukan Rusia. Namun hadirnya sistem anti-drone Rusia seperti Harpoon III diprediksi bisa membuat Rusia semakin kuat. Produk ini pertama kali diumumkan dan digunakan militer Rusia pada 8 November 2021 lalu. Alat ini pun sudah dites di medan konflik Nagorno-Karabakh. Semua seri Harpoon dibuat dalam bentuk senjata anti-drone. Harpoon III dapat digunakan sebagai senjata manual atau sebagai bagian dari sistem stasioner. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!